oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi dengan saya rindu di antretatum manajemen ya dari antretatum manajemen hari ini kita akan melakukan pengecekan ya melakukan pengecekan terhadap kondensor kulkas sebelum kita sebelum kita melakukan pemasangan di unit kulkasnya kita cek dulu kondensernya ini masih bagus atau tidak belum bocor atau tidak kita kita cek atau kita tes terlebih dahulu ya kita cari atau kita cek kebocorannya takunya ini kondensernya bocor ya teman-teman takunya ini kondensernya bocor nih Oke Bagaimana cara pengecekannya silahkan teman-teman perhatikan baik-baik pertama kali kita bisa kasih ya kita bisa kasih disini di ujung atau dipangkal kondensernya ini dikasih pentil ya teman-teman dikasih pentil disini dikasih pentil atau disini juga boleh ya teman-teman disini dikasih pentil atau disini juga dikasih pentil enggak papa ya boleh nih disini boleh disini boleh ya intinya dikasih pentil ya teman-teman dikasih pentil kulkas terlebih dahulu di salah satu ujung kondensor ini kita kasih pentil terlebih dahulu oke sebelum kita kasih pentil kita amplas terlebih dahulu ya tujuannya untuk menghilangkan kotoran atau kotoran kotoran yang ada di eh kondensernya kita amplas terlebih dahulu supaya kotoran kotoran atau karak karaknya hilang jadi nanti peraknya nempel ya teman-teman ini waktu pengelasan peraknya ini nempel nah kita bisa kasih sambungan tapi pasok disini kita lebarin terlebih dahulu oke setelah itu kita masukin sip nah ini yang nanti kita akan masukin ya teman-teman nah kita las terlebih dahulu sebelum teman-teman mengelas teman-teman perhatikan dulu ya teman-teman perhatikan dahulu ini kan besi ya ini besi ini tembaga teman-teman ini besi ini tembaga ya jadi kita perlu bantuan yang namanya borak ya teman-teman kalau teman-teman mau mengelas besi dengan tembaga kalian atau kalian bisa menggunakan bantuan borak ya oke langsung saja kita praktek oke kita bisa gunakan bantuan borak ya teman-teman masukkan borak dan masukkan borak nah ini kita panasin peraknya ya teman-teman selanjutnya kita panasin peraknya nih nah oke nah nah nanti jadinya akan seperti ini ya teman-teman nih jadinya akan seperti ini ya nah nah nih jadinya akan seperti ini nih oke 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 selanjutnya setelah pipa sokal pipa samunter terlas ya atau sudah selesai seperti ini kita lanjut untuk pemasangan si bagian pentilnya ya teman-teman nah ini kita pasang untuk pentilnya disini ya oke pastikan sebelum kita pemasangan untuk sebelum kita ngelas pastikan untuk si daleman pentilnya ini kita lepas terlebih dahulu ya nah udah ini kan udah kelepas kita langsung aja sambung nah kita masukkan seperti ini setelah itu kita jepit ya kita jepit setelah itu kita jepit ya teman-teman kita lanjut jepit 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 nah oke teman-teman nanti jadinya seperti ini ya nah nih oke kita pasahin terlebih dahulu nah setelah pangkal kondensor dikasih panel seperti ini selanjutnya kita segel untuk ujung kondensurnya ya teman-teman nih nah ini ini kan kita anggap saja ujung kondensor ya teman-teman ini ujung kondensurnya ini kita segel terlebih dahulu ya kita jepit setelah itu kita last ya teman-teman kita segel ya kita segel atau kita pampetin nah jepit setelah itu kita last ya teman-teman kita bisa last seperti ini oke ya udah ya teman-teman nih udah ya oke nah setelah sudah terpasang pentil dan si ujung kondensurnya sudah di segel atau di last teman-teman kasih ya kasih tegangan di kondensor ini sebesar 350 PSI ya teman-teman kita kasih tegangan nih untuk si bagian kondensurnya yang ini dikasih tegangan 350 PSI kita bisa kasih tegangan atau tekanan menggunakan kompresor kulkas ya teman-teman bisa gunakan saja kompresor kulkas untuk mengasih tegangan kondensurnya sebesar 350 PSI atau PSI nah nah ini ini kompresornya ya teman-teman selanjutnya kita bisa siapkan analyzer ya kita bisa menggunakan kompresor kulkas nih untuk mengasih tegangan ya atau tekanan ke dalam ke dalam kondensurnya ini kita kasih tegangan atau kita kasih tekanan sebesar 350 PSI atau PSI nah kita butuh bantuan analyzer ya teman-teman kita butuh bantuan analyzer yang yang ini ya teman-teman atau yang searah atau sejalur dengan jarum ini kita sambungan ke kondensor ya teman-teman kita sambungan ke kondensor nah kita pasang di kondensurnya setelah itu yang satunya lagi ya yang warna kuning atau yang di tengah-tengah ini kita sambungkan ke kompresor ya atau ke mesin kulkasnya ini nah ini kita sambungkan kita sambungkan di pipa dorong ya teman-teman kita sambungkan untuk si analyzer nya ini nah ini ke pipa dorong ya teman-teman ke pipa dorong jangan ke pipa hisap nih ini pipa dorong tujuannya agar ya agar nanti bisa mendorong ya mendorong tegangan atau tekanan sebesar 350 PSI ya teman-teman ini ini pipa dorong ya teman-teman pipa dorong nah nih set lari ke tengah situ kemudian lari ke kondensor ya nah oke setelah itu kita buka terlebih dahulu ya kita buka untuk keran yang merah merah ini atau keran 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 masuknya ya nah kita bisa buka terlebih dahulu oke selanjutnya kita bisa colokin untuk kompresor nya ya kita colokin kompresor nya nanti jarum di analisir merah ini akan naik ya teman-teman kita coba praktek kita langsung aja colokin satu tidak colok oke kita bisa lihat di sini nah ini ini jarumnya naik ya teman-teman ini jarumnya naik nah kita kunci sampai di angka 350 PSI ya teman-teman nah ini nah ini kita kunci di angka 350 PSI nah ini udah 200 210 220 230 dan seterusnya sampai 350 PSI baru teman-teman tutup untuk keran nya ya untuk keran nya ya nah kita siap-siap tutup nah 350 PSI untuk keran nya ya kita siap-siap tutup 350 PSI kita coba bang oke oke kemudian kita bisa cabut untuk kompresor nya satu di sini kita cabut cabut setelah itu kita bisa buka untuk keran nya warna biru ya teman-teman tujuannya agar menghilangkan sisa-sisa atau membuang sisa-sisa angin yang dari kompresor nya ini ya teman-teman kita bisa buka terlebih dahulu pelan-pelan nah lepas ya teman-teman sip nah selanjutnya kita bisa lepas untuk analisir yang selang analisir yang kuning ya atau yang ke kompresor ya kita bisa lepas sip nah selanjutnya apa selanjutnya teman-teman kondensor nya celupin ya atau kita kita rendem atau kita masukkan ke dalam air ya atau ke dalam bak tujuannya nanti biar kita tahu ya bocor nya ada dimana saja kalau dia keluar gelembung pada saat kita kita rendem atau kita masukkan ke dalam air berarti ada yang bocor ya teman-teman kita coba langsung praktek kita angkat seperti ini kita masukkan ke dalam bak air ya kita masukkan ke dalam bak air seperti ini nah kita cari mana yang keluar gelembung ya teman-teman kita bisa lihat dari sini terlebih dahulu nah ini kalau dia keluar gelembung berarti ada kebocoran ya di kondensor nya ok kita lihat pelan-pelan ya teman-teman nah kita lihat pelan-pelan hai 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 hai